Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ini balik lagi ya dengan saya Dandy Purwanto Channel para youtuber pemula Ini saya nemu, bukan nemu sih Saya dapat kabar dari beberapa teman saya Dan dari beberapa subscriber saya yang nulis di kolom komentar Bang, apakah Saldo yang sudah Masuk ke adsense terus berkurang Apa bisa cair Dan itu sebabnya apa Nah itu permasalahan Baru teman-teman Jujur aja saya baru pertama kali menemukan masalah ini Jadi kasus ini belum saya alami Nah mungkin ini asumsi saya teman-teman Setelah saya ngobrol Sama teman-teman saya Yang di grup whatsapp Mungkin ini hanya Opini saya teman-teman pendapat saya Dan sudut pandang saya, kalau salah ya mohon diluruskan Kalau benar ya Alhamdulillah ya teman-teman Jadi teman saya itu bilang Mas ini kok kenapa saldo Saldo dari pendapatan youtube nih Masuk ke adsense kan sekitar tanggal 10an Sampai tanggal 15an yang masuk ke adsense Kurang lebih 100 dolar lah 100 dolar lebih Ya katakan 100 dolar agak gampang Nah setelah beberapa hari ke depan Kalau gak salah itu kemarin teman-teman Kemarin saldo di adsense itu hilang teman-teman berkurang Jadi sisa yang di adsense itu Kalau gak salah kurang lebih Sisa 40 sampai 50 dolar lah Ya intinya kurang dari 100 dolar teman-teman Itu saya tanya lagi kenapa kok bisa hilang Nah ternyata saya cek dia kirim screenshotnya Dan di deskripsi saldo adsense itu ada notif yaitu traffic invalid teman-teman Nah disini apa namanya pemikiran negatif saya muncul ini main cpn atau main proxy atau gimana kok bisa muncul notif traffic invalid gitu teman-teman Kata ya mungkin juga ya mungkin salah satunya itu ya teman-teman Cuman yang namanya orang mau mengakui tapi malu Kata dia ya emang main tapi ya wajar gitu Sebenarnya bukan wajar ya kalau masalah bermain VPN atau proxy teman-teman Itu bahaya bagi channel kita Nah salah satunya ini untung-untung adsense gak dinonaktifkan Cuman dikembalikan aja si saldo adsense itu dikembalikan ke pengiklan teman-teman Ini menurut apa yang saya tahu teman-teman ya Kalau salah ya sekali lagi saya mohon maaf dan luruskan Kalau bener ya Alhamdulillah silahkan kalian nanti pelajari ke channel-channel pilihan Jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan ke channel kita sendiri teman-teman Apalagi sampai dinonaktifkan adsense nya Nah jadi persimpulannya saya kalau di adsense kurang dari 100 dolar ya Udah otomatis gak bakal cair teman-teman Cuman disitu hikmahnya kan kita tidak dinonaktifkan si adsense tersebut teman-teman Jadi masih bisa digunakan Nah maka dari itu kalian ya udahlah ya usah macem-macem teman-teman Seadanya aja gitu ya Kalau kalian mau bermain seperti itu ya udahlah tinggalin yang dulu pernah bermain tinggalin aja Karena ya gini dampaknya pertama kan channel bisa dibander juga Kedua apa namanya bisa iklan bisa hilang juga teman-teman Bisa kena infali trafik Nah ini salah satunya adalah saldo di adsense Kasus ini benar-benar baru tau saya Biasanya kan di pendapatan youtubenya kan berkurang sebelum masuk ke adsense Ini posisinya sudah masuk ke adsense Tapi saldo berkurang Dan disitu tuh yang bikin kita kaget ya mungkin karena pertama kali Dan kejadian ini bukan 1-2 orang teman-teman Nah mungkin lebih dari 10 Cuman yang baru cerita saya kurang lebih baru 7-8 Nah maka dari itu Selama di adsense itu masih 100 dolar Di batas ambangnya teman-teman Nah di adsense itu kan ada dua nih Ada dua apa namanya adsense Adsense Indonesia itu untuk blogger teman-teman Nah kalau yang youtube kan youtube Indonesia Nah kalian cek-ba-cek di estimasi pendapatan atau di info pembayaran Info pembayarannya itu yang youtube Indonesia Jangan yang adsense Indonesia karena berbeda teman-teman ya Misalkan di youtube adsense Indonesia itu masih 100 dolar ya sudah insya Allah itu cair Tapi kalau kurang dari 100 dolar ya sabar-sabar aja teman-teman bisa dicairkan bulan depan Kalau sudah mencapai 100 dolar ya mungkin Itu aja nih yang saya sampaikan semoga bermanfaat Dan apa yang saya jelaskan itu kalian mengerti ya teman-teman Mohon maaf kalau ada salah kata Sekali lagi disini saya bukan sok tau Tapi saya sharing teman-teman Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh